Menurut informasi yang saya terima, saudara-saudara, menurut info yang saya terima, kemungkinan besar akan ada 2 atau 3 pemain tim nasional Indonesia yang musim ini, musim 2024-2025 ini akan bermain di Liga Super Malaysia. Nah, ini info ya, saudara-saudara, kita nggak tahu benar atau salah, tetapi kalau pun benar, ini berarti sebuah keputusan yang menurut saya baguslah, bagus, saudara-saudara, bagus. Main di Liga Super Malaysia itu bagus daripada bertahan di Liga Konoha yang nggak jelas. Halo, saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita cakap, kita bacotin, kita ulas, kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei, Darussalam, Timor, Leste, Singapura, Filipina, Konoha, Wakanda, negara api, negara angin, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa ada muatan politik, kebencian maupun provokasi, semuanya berdasarkan fakta dan bukan hanya klaim semata, saudara-saudara. Baik yang sudah lama maupun yang terkini, bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, so-pa-an. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan membahas musim baru. Musim baru Liga Super Malaysia yang akan berubah format. Berubah format dari tahun kalender menjadi season. Dari 2023 menjadi 2024-2025. Dan menurut kabar, saudara-saudara, saya mendapatkan bocoran, infolah. Info akan ada dua atau tiga pemain tim nasional Indonesia lagi yang akan bermain di Liga Super Malaysia mengikuti jejak Sadir Ramdhani dan Jordi Ahmad yang telah terlebih dahulu bermain di Liga Super Malaysia. Kalau ini rumor ini benar, kalau kabar ini benar dan benar-benar terrealisasi, ini adalah sebuah keputusan yang tepat sekali, saudara-saudara. Daripada bermain di Liga Konoha yang tidak jelas. Yang kualitasnya, yang aneh lah pokoknya. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita cakap di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara. Jadi begini, mengikuti kalender di kompetisi sepak bola Asia, mengikuti kalendernya Liga Champion Asia maupun kompetisi-kompetisi lain di level Asia. Dan mengikuti juga apa yang sudah dilakukan negara-negara tetangga di Liga Indonesia, di Liga Thailand, di Liga Vietnam, di Liga Korea, eh Korea belum ya? Ya pokoknya di negara-negara tetangga regional di sekitar Asia Tenggara. Liga Super Malaysia ini, musim ini, juga rencananya akan merubah kalender pertandingan. Merubah waktu pertandingan. Merubah apa ya, jadwal kompetisinya itu akan dirubah. Tadinya Liga Super Malaysia itu digelar pada tahun kalender, tahun kalender, saudara-saudara. Misalnya 2022, 2023, 2020, 2021, ah begitu. Dan itu sudah berlangsung lama sekali, saudara-saudara. Sudah berlangsung lama dan sudah mendarah daging, sudah menjadi traksi. Tetapi untuk musim ini, untuk season kali ini akan berubah. Berubah bukan lagi menjadi tahun kalender, menjadi season. Menjadi musim seperti kompetisi-kompetisi di Eropa. 2024-2025. Karena Liga Champion Asia, kompetisi di Asia itu juga sekarang kalendernya bukan lagi apa, penyelenggaraannya itu bukan lagi tahun kalender. Tetapi sudah season. Nah ini untuk menyesuaikan supaya, apa ya, kompetisinya itu, tim-tim yang tampil nanti di kompetisi Asia itu bisa berprestasi. Begitu kira-kira, saudara-saudara. Jadi berubah menjadi season. Dan season musim 2024-2025 ini, untuk pertama kalinya itu digelar, akan dilangsungkan pada, kalau nggak salah itu akan di-kick off-nya itu tanggal 3 Mei 2024. Nah biasanya secara tradisional itu, Liga Super Malaysia itu digelar pada Februari. Pada Februari atau Maret. Nah tetapi sekarang mundur menjadi Mei, 3 Mei 2024 dengan season 2024-2025. Nah itu salah satu perubahan pertama. Perubahan lainnya adalah, perubahan lainnya adalah pesertanya, ya, Liga Super Malaysia tetap tidak akan memiliki tim yang degradasi. Tidak ada, tidak akan ada promosi dan degradasi. Karena ya kita pahamlah, klubnya sangat sedikit, terbatas. Berbeda dengan Indonesia atau Thailand atau Vietnam yang klubnya sangat banyak. Liga di Malaysia klubnya sangat sedikit, sehingga tidak ada degradasi. Tidak ada degradasi dan tadinya musim lalu itu ada, musim 2023 itu ada 14 tim. 14 tim peserta yang akan ambil. Tetapi sekarang musim 2024-2025 ini hanya ada 13. 13 karena satu tim itu Kelantan FC, itu lisensinya, lisensinya, lisensinya itu dicabut. Tidak lagi tidak mendapat lisensi untuk bermain, berkompetisi di sepak bola profesional. Karena mereka tidak memiliki finansialnya kurang. Bangkrut lah, kira-kira seperti itu. Tidak punya uang, tidak punya duit. Nah, jadi, apa ya, sudah sejak musim lalu kan memang mereka Kelantan ini tidak punya anggaran, tidak punya duit. Mereka kesulitan mengembangkan, kesulitan mengumpulkan pemain, kesulitan membayar gaji para pemainnya. Dan itu berakibat pada lisensi dia, lisensi dia dicabut dan dia tidak bisa berkompetisi di Liga Super Malaysia untuk 2024-2025 ini, saudara-saudara. Itu Kelantan FC. Kemudian ada juga pergantian lain misalnya soal pelatih, jurulatih. Misalnya Johor Darul Taksim ini tidak lagi mempekerjakan Esteban Solari dari Argentina. Nah, tetapi sekarang dia kembali menuju Hector Bidolio. Hector Bidolio, pempelatih dari mana? Argentina juga. Argentina atau dari Venezuela ya? Itu sih Hector Bidolio itu, saudara-saudara. Nah, Hector Bidolio itu dulu dia juga, sebelumnya juga dia bekerja di Johor Darul Taksim, saudara-saudara. Sempat bekerja di Johor Darul Taksim sebagai pelatih, kemudian sebagai technical director. Nah, jadi ini dia bekerja lagi, itu perubahan. Kemudian ada juga pergantian pemain, itu wajarlah. Itu dan jendela transfer, apa istilahnya? Transfer window-nya itu kan masih terus dibuka nanti sampai kompetisi akan berlangsung. Perubahan pemain, saudara-saudara. Perubahan pemain, komposisi pemain itu ya terus berjalan, saudara-saudara. Masih terus berjalan, karena ini masih jendela apa? Transfer window-nya masih dibuka. Masih belum pasti, belum fix. Sehingga ada kemungkinan masih akan ada pertambahan pemain. Masih ada yang datang, yang pergi. Karena rumor yang saya terima, saudara-saudara. Info, informasi yang saya terima, informasi yang saya terima di Indonesia ini, rumornya akan ada setidaknya 2 atau 3. 2 atau 3 pemain tim nasional Indonesia yang bermain di Liga Indonesia ya. Liga Indonesia itu akan pindah ke Liga Super Malaysia. Kenapa? Kenapa ini rumor ini beredar? Rumor ini sudah banyak, apa ya? Dibicarakan banyak orang lah, saudara-saudara. Kira-kira seperti itu. Karena nanti Liga Indonesia ini akan sudah, ketika Liga Super Malaysia dimulai itu, Liga Super Indonesia musim 2023-2024 itu sudah selesai. Sudah selesai. Dan tampaknya ini ada kemungkinan, ada kemungkinan itu akan ada pemain-pemain dari Indonesia yang akan pergi ke Malaysia. Nah, untuk bergabung dengan klub di Liga Super Malaysia. Ini informasinya seperti itu. Tapi kan informasi ini bisa benar, bisa tidak. Itu semua masih fleksibel tergantung situasi dan kondisi, tergantung nanti ke depannya seperti apa. Kalau ini mereka benar-benar terrealisasi ya, sudah pemain tim nasional ya ini ya. Pemain tim nasional Indonesia yang kemarin ikut piala Asia, ikut tampil di piala Asia. Tapi saya belum bisa menyebutkan namanya, karena nanti kalau saya sebutkan namanya ternyata salah kan saya malu juga. Tetapi ini adalah ada 2 atau 3 pemain. Bisa 2, bisa 3, bisa kemungkinan 1, tapi kemungkinan 2. 2 atau 3 ini sudah-sudah. Nanti mereka akan mengikuti jejak Jordi Amat dan Sadil Ramdhani yang telah terlebih dahulu bermain di Liga Super Malaysia. Sadil Ramdhani kembali lagi setelah musim lalu kontraknya berakhir. Kan sekarang dia ternyata kontraknya diperpanjang oleh Sabah FC. Begitu pula dengan Jordi Amat yang masih memiliki kontrak dengan Johor Darutaksin. Berita ini benar, saudara-saudara. Kalau rumor ini benar, saudara-saudara. Saya rasa saya mendukung sekali, saudara-saudara. Saya mendukung sekali pemain Indonesia yang berkompetisi, yang merumput di Liga Super Malaysia. Saya sangat mendukung itu, saudara-saudara. Kenapa? Karena ini bagus, saudara-saudara. Pemain abort itu, ya kalau memang Anda nggak bisa main di Eropa. Atau Anda nggak bisa main di J-League 1 atau J-K-League 1. Ya setidaknya Anda bisa main di 3-3 negara tetangga kita lah, ASEAN. Main di Malaysia, tidak masalah. Main di Thailand, tidak masalah. Main di Vietnam, tidak masalah. Main di Filipina, bahkan saya dengar itu sih, Hidayat. Nur Hidayat itu akan main di Malaysia, eh di Filipina, di Ceres Negros. Ya kayak begitu itu tidak masalah, tidak masalah. Apalagi kompetisi di negara tetangga kita di Malaysia itu juga bagus, saudara-saudara. Saya nggak sependapat sih dengan beberapa netizen Indonesia, beberapa pengamat Indonesia yang menganggap kualitas Liga Super Malaysia itu tidak bagus. Saya tidak sependapat itu. Memang Liga Malaysia itu Liga Petani. Liga Petani itu kenapa disebut Liga Petani? Karena ada satu tim yang terlalu mendominasi. Johor Dalu Taksi, makanya disebut Liga Petani. Perancis itu juga disebut Liga Petani karena Paris Saint-Germain terlalu mendominasi. Bak Jerman, Bundesliga itu juga disebut Liga Petani karena Bayer Munchen terlalu dominan. Nah, Malaysia juga disebut Liga Petani karena Johor Darul Taksim terlalu mendominasi. Walaupun disebut Liga Petani, kualitasnya bagus. Kualitasnya bagus. Buktinya, buktinya Malaysia mengirim wakil ke Liga Champion Asia Elite. Nah, sekarang ya, mulai musim ini namanya Liga Champion Asia Elite. Kemarin kan namanya cuma Liga Champion Asia. Kemudian, pemain-pemain dari Liga Super Malaysia itu juga banyak dipanggil ke tim nasional yang kemarin tampil di Piala Asia. Itu banyak sekali, saudara-saudara. Ada tujuh atau delapan atau berapa lah. Lumayan. Bahkan ada tiga pemain. Dua pemain dari Jordania. Tiga atau dua lah itu. Atau empat ya. Yang tampil di final membela Jordania menghadapi Qatar. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ya memang kualitasnya bagus lah, saudara-saudara. Selain kualitasnya yang bagus, saudara-saudara. Pengaturannya, manajemennya, organisasinya itu juga jauh lebih baik dari Liga Indonesia. Saya harus fair mengatakan seperti itu. Harus fair. Liga Super Malaysia juga sudah pasti akan menggunakan video asisten referee mulai musim 2024-2025. Video asisten referee. Setelah sebelumnya di Liga Thailand, T-League 1 dan di V-League 1 di Vietnam dan Singapura. Singapura Premier League. Kemudian sekarang ini, musim ini 2024-2025 ini, Malaysia akan menggunakan video asisten referee. Dan itu tidak kesulitan. Malaysia tidak kesulitan. Beda dengan Indonesia. Mereka punya referee, punya wasit-wasit, punya pengadil yang memang punya kapabilitas, kemampuan. Kemampuan untuk itu. Dan terbukti beberapa wasit Malaysia, pengadil Malaysia juga kemarin kan sempat memimpin di pertandingan di Piala Asia. Wasit dari Malaysia, wasit dari Thailand. Wasit dari Singapura juga ada. Tidak, yang tidak ada cuma wasit dari Indonesia. Wasit dari Vietnam ada juga. Jadi, itu menunjukkan sumber daya manusianya, operator yang akan menyelenggarakan FAR, video asisten referee di Liga Super Malaysia, itu sudah siap. Berbeda dengan Indonesia. Sumber daya manusianya siap, alatnya juga sudah siap. Beda dengan Indonesia, yang alatnya tidak siap. Tidak jelas dan hanya digembar-gemborkan saja, diomong-omong saja, di apa ya, sesumbar lah istilahnya, dipamer-pamerkan saja. Terlalu banyak bicara. Nah, itu bedanya. Bedanya pengurus sepak bola di Indonesia dengan pengurus sepak bola di Malaysia itu. Kalau pengurus sepak bola di Indonesia itu, ngomong dulu ke publik, ke media, baru kerja. Walaupun tidak ada hasilnya. Sebaliknya, kalau di Malaysia itu mereka kerja dulu, baru media itu melihat hasil kerja itu. Itu yang berbeda, saudara-saudara. Jadi, kalau ada pemain Indonesia lagi yang memerintis karir di Liga Super Malaysia, saya dukung. Saya dukung, karena itu bagus. Bagus untuk para pemain itu sendiri, juga bagus untuk tim nasional Indonesia. Bagus juga untuk klub Malaysia yang kemungkinan akan mendapatkan perhatian dari penyokong, supporter Indonesia dari media, dari fans dari Indonesia, saudara-saudara. Kualitas yang cukup bagus. Kemudian, organisasi yang lebih rapi. Lebih rapi, saudara-saudara. Kita harus bicara, organisasinya di Liga Malaysia itu, baik Liga Super maupun Liga Premier itu, maupun Liga-Liga yang level di bawahnya. Yang untuk junior itu, kompetisi junior itu jauh lebih rapi, jauh lebih tertata, terstruktur dibandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Ya, mungkin saja bisa masuk akal itu sudah-sudah masuk akal karena jumlah klub yang lebih sedikit, kemudian luas wilayah yang tidak selebar Indonesia itu memudahkan untuk pengorganisasian. Sementara di Indonesia terlalu luas, tapi itu juga bukan sebagai semacam apa ya, pembenaran lah. Pembenaran karena buktinya juga, mana Cina itu wilayahnya juga besar. Amerika Serikat itu juga wilayahnya besar. Ternyata mereka juga bisa menyelenggarakan Liga yang jauh lebih tertata, lebih rapi, lebih terstruktur. India, itu juga wilayahnya besar juga. Mereka mampu menggelar Liga yang lebih rapi, lebih terstruktur, lebih bagus. Organisasinya, selain itu tadi, selain dua hal itu, bayaran. Gaji, duit, yang didapatkan pemain di Liga Super Malaysia itu lebih bagus daripada bayaran yang didapatkan dari Liga Indonesia. Ya, Indonesia ini Liga bayarannya juga lumayan besar, saudara-saudara. Duit yang diterima pemain itu lebih besar. Tetapi bayaran yang diterima di Liga Super Malaysia, di Liga Thailand, di Liga mana lagi? Jepang, Liga Korea itu lebih besar lagi. Nah, seperti itu. Dan Malaysia juga bayarnya besar, saudara-saudara. Ya, sepadan lah kalau pemain Indonesia bermain di situ, ya lumayan lah. Lumayan secara finansial itu mereka tidak akan kekeringan. Mereka tidak akan, selain gaji, selain duit, juga ada banyak fasilitas yang diberikan klub-klub. Itu saya tahu persis soalnya, saudara-saudara. Saya tahu persis tentang fasilitas-fasilitas itu. Jadi, lumayan lah. Secara finansial, oke. Secara kualitas, oke. Secara organisasi, secara penyelenggaraan, oke. Secara keuangan juga, oke. Jadi, menurut saya bagus lah. Bagus kalau ada pemain Indonesia lagi yang bermain di Liga Super Malaysia setelah Jordi Ahmad dan Sadil Ramdhani. Hanya saja, saudara-saudara. Hanya saja, saudara-saudara. Yang perlu diperbaiki dari Liga Super Malaysia itu adalah level kompetitif. Kompetitif. Kompetitif lah. Maksudnya begini. Karena Johor Darul Taksim itu terlalu dominan, terlalu perkasa, terlalu hebat, terlalu mendominasi di semua aspek. Materi pemain, kemudian finansial, kemudian supporter. Semua lah. Permainan di lapangan, mereka menang dengan skor-skor yang cukup telak. Mereka mengalahkan semua tim yang ada di Liga Super Malaysia. Mereka, semuanya dikara. Itu yang membuat Liga Super Malaysia itu level kompetitifnya itu, level kompetisinya itu agak sedikit kurang. Nah, seharusnya supaya Liga Malaysia bisa jauh lebih bagus lagi, tim-tim lain. Jadi begini, solusinya bukan membatasi pergerakan Johor Darul Taksim. Solusinya bukan melemahkan Johor Darul Taksim. Bukan, bukan. Tetapi membuat klub-klub lain. Klub-klub lain bisa setara atau bahkan lebih bagus dari Johor Darul Taksim. Misalnya Selangor. Ya, setidaknya Selangor lah. Selangor kan tim yang besar, tim tradisional yang punya reputasi. Nah, itu harusnya level dia dinaikkan. Dari segi finansial, dari segi materi pemain, dari segi permainan semua, game plan semua. Selangor misalnya. Kemudian Sabah FC juga ditingkatkan levelnya. Nah, kemudian apalagi Kedah Darul Aman ditingkatkan lagi Terengganu. Semua. Jadi kalau misalnya Liga Super Malaysia punya 3, 4, atau 5 tim yang sejajar dengan Johor Darul Taksim. Saya sih rasa, saya merasa Liga Super Malaysia akan bisa bersaing jauh lebih kompetitif. Jauh lebih bagus dari yang sudah ditunjukkan saat ini. Dari yang sudah kelihatan. Sekarang aja sudah bagus. Tetapi kalau nanti bisa ada, misalnya bersaing Selangor, Terengganu, kemudian Kedah, atau Sabah itu bisa bersaing ketat. 3, 4 tim bersaing untuk merebutkan gelar jual itu akan jauh lebih bagus. Seperti hanya Liga Premier Inggris yang apa ya. Yang persaingannya itu kan tidak hanya soal Manchester United, Liverpool, Arsenal. Banyaklah pokoknya Manchester City, Chelsea. Kayak begitu sudah. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar. Dari A sampai Z. Dari Barat sampai ke Timur. Dari Utara sampai ke Selatan. Dari ujung mana lah? Sampai ke ujung sini. Semua kita bahas tentang Liga Super Malaysia. Tentang musim baru Liga Super Malaysia yang akan ada perubahan. Perubahan pertama adalah tentang tahun kalender. Tadinya Liga Super Malaysia itu digelar berdasarkan tahun kalender. Dan itu sudah berlangsung cukup lama. 2021, 2022, 2023. Nah, sementara untuk musim ini, untuk kali ini, edisi kali ini akan digelar berdasarkan season. Musim 2024-2023. Ya, ini menyesuaikan dengan kalender di kompetisi sepak bola di Asia. Di Liga Champion Asia, di Piala AFC, di Liga Champion Asia Elite, di Liga Champion Asia 2, di Challenge Cup atau Challenge League. Itu di kompetisi ketiga. Terus di Liga-Liga di Nasya Tenggara lain juga sudah mengadopsi. Itu seperti di Liga Indonesia, di Liga Thailand, di Liga Vietnam. Itu mengadopsi. Kemudian jumlah pesertanya dari type semula ada 14, sekarang menjadi 13 karena Kelantan tidak memenuhi syarat. Nah, lisensi dia dicabut. License. License untuk berkompetisi di kompetisi profesional itu dicabut karena masalah finansial. Dan yang paling menarik, saudara-saudara, paling menarik Indonesia tetap akan mengirimkan dua tim, eh, dua pemain. Jordi Ahmad di Johor Darul Taksim dan Sadil Ramdhani di Sabah FC. Tetap menurut informasi, saudara-saudara, akan ada tambahan lagi. Dua atau tiga pemain tim nasional Indonesia yang selama ini bermain di Liga Konoha. Di Liga Indonesia akan datang, akan bergabung ke Liga Super Malaysia. Ini info ya, info bisa benar, bisa salah. Kalaupun benar, saudara-saudara, saya rasa ini adalah keputusan yang tepat karena bermain di Liga Super Malaysia itu jauh lebih baik daripada bertahan di Liga Konoha yang tidak jelas. Itu, saudara-saudara, karena kualitasnya juga bagus. Liga Super Malaysia juga main di Liga Champion Asia. Liga Super Malaysia juga menumbang, menyumbangkan beberapa pemain yang tampil di final Piala Asia 2023. Jadi ya, baguslah, bagus, 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 bagus. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya, mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, dan subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga direport. Kasian saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan. Ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke, saudara-saudara. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna. Dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat. Salam olahraga dan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.